Selanjutnya pemirsa memperingati Milat Aisyah ke-107 Pimpinan Cabang Aisyah Boyolali gelar pengajian dan pembagian santunan anak yatim. Pimpinan Cabang Aisyah Boyolali gelar pengajian dalam rangka peringati Milat Aisyah ke-107 tahun. Kegiatan ini diselenggarakan di Pimpinan Cabang Aisyah Boyolali dengan menghadirkan anak yatim dan duafa. Pengajian kali ini diisi oleh Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Srihar Siti Yusuf dengan mengangkat tema Merekat Persatuan Menebar Kebaikan di Masa Pandemi. Srihar Siti Yusuf menyampaikan keistimewaan Aisyah ialah selalu tolong menolong dalam kebaikan, dimanapun dan kapanpun. Alhamdulillah Milat Aisyah pada hari ini Merekat Persatuan Menebar Kebaikan di Masa Pandemi. Inilah keistimewaan Aisyah. Orang mengenal pandemi, selalu kita itu berbuat kebaikan dimanapun dan kapanpun. Tidak ada yang bisa menghalangi kita. Karena amalnya kita itu sangat tinggi, terutama menyatunya anak yatim. Acara ini dihadiri oleh Pimpinan Daerah Aisyah Boyolali, Pengurus Cabang Aisyah Boyolali, dan Anak Yatim Duafa. Sementara itu Sekretaris PCA Boyolali, Aslihah Muhtaromi, menyampaikan pengajian ini rutin dilaksanakan dalam setiap kegiatan. Dan harapannya anak-anak yatim yang menghadiri dan mendapatkan santunan dapat beribadah dengan baik. Bisa berjalan dengan lancar, secara rutin, dan kami bisa menyatunya anak-anak yatim secara istikomah. Dan untuk anak yatim sendiri semoga dari acara-acara ini, karena kalau acara rutin itu selalu diisi dengan pengajian. Harapan kami nanti di rumah itu anak-anak yatim tetap bisa beribadah dengan baik. Jangan sampai seperti yang disampaikan dari Pimpinan Daerah Aisyah tadi, nanti yang menangani malah diambil dari agama lain. Ya ini harapan kami agar anak-anak yatim mungkin yang miskin bisa terselamatkan tetap dalam agama Allah. El Mariana, Astrol Sabtono memberitakan dari Yogyakarta.